My feet, step in style, walk in wellness. Rebutan suara di Pilkada Jakarta kian memanas. Tiga paslon berusaha menyasar berbagai lapisan masyarakat potensial, termasuk pendukung klub sepak bola Jakarta alias supporter Persija dan pendukung Anies Baswedan. Tak bisa dipungkiri, dua kelompok ini dinilai memiliki masa yang bisa memberikan suara signifikan di Pilkada. Untuk memuluskan strategi perebutan suara, ketiga paslon bahkan memberikan janji-janji. Seperti pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana yang berjanji menggratiskan sewa Jakarta International Stadium untuk pendukung Persija, Jakmania. Kita mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Sementara itu calon gubernur nomor urut tiga Pramono Anung berjanji akan menjadikan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai rumah atau home base Jakmania. Di sini nantinya Jakmania juga bisa menjual souvenir khas mereka. Persija yang tidak kalah pentingnya adalah semangatnya untuk dimunculkan kembali, maka home base di JIS itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Dan kalau saya diperkan amanah, maka saya tidak akan membangun JIS baru. Tetapi JIS yang sudah ada betul-betul dimanfaatkan untuk persija. Dan saya janji di lalu-lalu teman-teman sekalian, di JIS akan ada yang namanya area untuk Jakmania Center. Sementara itu calon gubernur nomor urut satu Ritwan Kamil memilih tidak berjanji banyak. Tapi RK menegaskan akan menyerap aspirasi baik dari persija maupun Jakmania agar diperjuangkan dalam kebijakan. Kampanye yang paling disukai, yang saya tahu ya, adalah kampanye Silaturahmi. Silaturahmi itu akan kami lakukan, bertemu orang, memperkenalkan diri, menyampaikan niat baik, membawa program-program solusi, kan begitu ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Selain Jakmania, suara yang diperebutkan adalah anak abah. Istilah untuk pendukung mantan gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Soal dukung-pendukung, Anies pun berpesan agar pendukungnya melihat rencana, visi misi, hingga rencana kerja para calon, sehingga tidak terburu-buru menentukan dukungan cagup-cawagup Jakarta. Karena itu, bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya? Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan, pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu siapa yang akan berhasil merebut hati Jakmania dan anak abah? Tim Liputan Kompas TV. Terima kasih telah menonton!